Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong melalui Bidang Sumber Daya Air tahun ini akan melakukan rehabilitasi jaringan irigasi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Rejang Lebong Andi Irawan menuturkan untuk tahun ini ada 5 titik lokasi jaringan irigasi yang tersebar di 5 kecamatan akan dilakukan rehab mulai bulan Maret tahun ini. Selain rehab irigasi melalui kegiatan rutin juga tahun ini Dinas PUPR Jang Lebong akan melakukan kegiatan tebas bayang di seluruh wilayah kecamatan Curug. Untuk kelaksanaan kegiatan rehab jaringan irigasi dan tebas bayang tersebut Dinas Pekerjaan Umum telah menyiapkan anggaran sebesar 500 juta rupiah yang bersumber dari APWDR Jang Lebong. Dari proyek saya sekarang kita lagi apa namanya mungkin untuk persiapan kita lagi ke apa namanya ya nunggu SPD Nanti kita itu kan mungkin insya Allah di bulan-bulan depan ini bulan tiga, bulan inilah bisa kita laksanakan itu. Kondisi fisiknya itu ya rusak berat ya kalau memang itu kan rusak berat terjadi banyak kebocoran gitu nah dan kemungkinan kalau memang harus ada yang dikerut kita kerut. hendrasdayureltv.com selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati.